Mewakili Bupati Badung, Wakil Bupati Ketut Suyasa menghadiri piodalan Pura Peraja Pati Banjar Babakan Kangin, Desa Gulingan. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Suyasa mengajak seluruh masyarakat Babakan Kangin untuk menjaga hubungan antar Tuhan, lingkungan, dan antar manusia agar tercipta kesejahteraan. Bertepatan dengan Rainan Tumpek Wayang dan Kajang Kliwon, Wakil Bupati Badung Ketut Suyasa. Mewakili Bupati Nyoman Giri Perasa menghadiri piodalan di Pura Peraja Pati Banjar Babakan Kangin, Desa Gulingan, Kecamatan Mewi. Selain mengikuti piodalan, Wakil Bupati Siyasa juga melakukan penanaman pohon kelapa genjah di area Pura Peraja Pati Banjar Babakan Kangin. Penataan di pelemahan ini untuk memotivasi masyarakat dalam meningkatkan serada baktinya kepada Tuhan. Wakil Bupati Siyasa turut mengapresiasi pelaksanaan piodalan dan berterima kasih karena dapat ikut hadir dalam karya besar di Pura Peraja Pati Banjar Babakan Kangin. Dengan digelarnya piodalan tersebut, masyarakat Babakan Kangin diharapkan dapat diberikan kesehatan dan kemakmuran. Pelaksanaan Prinsip Tritokrana oleh kelompok banyak babakan Kangin ini bersama-sama suruh perjuruh desa adat dan dinasnya sudah berlangsung berbaik. Sehingga tujuan-tujuan niatan mereka untuk meningkatkan pembangunan, meningkatkan kualitas religiusnya, meningkatkan kualitas kehidupan sosialnya, sebagai kerama itu sudah terbukti secara baik. Tentu ini adalah hal yang sangat bagus, kita contohkan dan kita harapkan kondisi ini bisa berkembang dan bisa menjadi pemantik bagi masyarakat-masyarakat di banyak-banyak lainnya. Wakil Bupati Siyasa juga mengajak seluruh masyarakat Babakan Kangin untuk menjaga harmonisasi hubungan dengan Tuhan, lingkungan dan antar manusia agar tercipta kesejahteraan. Dari Badung Wayandiana, AINews, Melaporkan.